Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pembina Komet Banten, Ibu Citra Amalia MPD, yang sudah bergabung ya Ibu Citra. Kemudian yang saya hormati juga Koordinator Komet Banten, Pak Arizal Muhammad Yunus MPD. Sekaligus malam ini beliau sebagai pemerintah juga. Dan yang saya hormati semuanya yang sudah hadir mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Pakat Tahmatnya kita bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Semoga kegiatan hari ini, malam ini berjalan dengan lancar. Salawat serta salam, marilah kita limpahkan, curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam, yang telah membawa kita dari zaman terang-benderang, dari zaman gelap gulita ke zaman terang-benderang, sehingga kita bisa membenarkan mana yang hak, mana yang batil. Dan tak lupa juga semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita yang menantikan sahabatnya di omil air. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai moderator, akan membacakan susunan kegiatan malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan Mars Komet, yang ketiga sambutan pembina, yang keempat materi, kelima tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, malilah kita buka kegiatan kita malam ini dengan membaca Lafad Basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan Mars Komet. Komet komunitas media pembelajaran Wadah para guru yang cintakan perubahan Belajar bersama, lejitkan semua potensi Tingkatkan gemompon kontribusi bagi negeri Terus berusaha dan teruslah mencoba Selagi bersama kita pasti bisa Tak usah mengeluh, tak usah takut salah Di Komet tak pernah mengenal kata menyerah Mari bergabung bersama kami Bersama Komet kita ukir prestasi Jangan bimbang, jangan lagi ragu Pendidikan berkualitas ada di tanganmu Mari bergabung bersama kami Bersama Komet kita ukir prestasi Jangan bimbang, jangan lagi ragu Pendidikan berkualitas ada di tanganmu Pendidikan berkualitas ada di tanganmu Baiklah itu tadi Mas Komet Kita punya acara selanjutnya Yaitu sambutan dari pembina Komet Banten Kepada yang terhormat Ibu Citra Amalia MPD Kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita memanfaatkan waktu di tahun baru Islam ini juga Dengan kegiatan yang sangat bermanfaat Yang insya Allah membawa barokat di malam hari ini Yaitu menuntut ilmu belajar bersama dengan Komet Lagi-lagi untuk peserta lainnya Mungkin yang belum kenalan sama Komet Bisa kenalan lebih lanjut Tentu saja di grup ya Bersama dengan ranger-ranger Komet Banten lainnya Intinya Komet sendiri adalah Bagian dari komunitas media pembelajaran Yang bergerak di dunia pendidikan Lebih jelasnya kemudian kami juga Mengupgrade dari skill guru-guru juga Kemudian belajar bersama dan siap berbagi salah satunya Jadi sangat ditunggu Para anggota semua di sini Untuk terus hadir dalam kegiatan-kegiatan Komet Dan juga ikut serta nanti menjadi pengurus Misalnya di kegiatan-kegiatan Atau di kesempatan selanjutnya Insya Allah hari ini juga materinya sangat luar biasa Untuk membuat modul ajar Dan media pembelajaran dengan bantuan kecerdasan Buatkan chat GPT ya Yang sedang in-innya juga Jadi insya Allah saya juga siap menyimak Dan siap belajar bersama Mungkin itu saja dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Ibu Citra Atas sambutannya Baiklah kita Masuki acara yang mungkin sudah dinanti-nanti ya Pak materinya betul Tadi kata Ibu Citra Sangat Menarik dan bagus Sesuai dengan yang saat ini Yaitu Membuat modul ajar dan media pembelajaran Dengan bantuan kecerdasan buatan Atau ICT GPT Langsung saja kepada Pak Arizel Mohaimin Yunus MPD Selaku narasumber pada hari ini Kami silahkan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Yang terhormat Ibu Pembina Citra Maria Dan juga Ibu Bapak yang mungkin Ya sedang Yang hadir ya Pada Pembina kita pada Malam hari ini Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Komunitas Media Pembelajaran Komet Banten Yang hadir juga Pada Sesi webinar kali ini Bapak Ibu Pengurus Sikatan Guru Indonesia Kota Tanggara Selatan Dan juga Para anggotanya Anggota Komunitas Media Pembelajaran Banten Dan juga Dari Kota Tanggara Selatan Terima kasih Atas Atensinya Dan Izinkan saya Rachel Muhammad News Akan coba Untuk kita Berbagi ya Selama Satu-satunya Jumlah Kedepan Belajar Dan juga Berbagi Tentang Beberapa Hal Yang berkaitan Dengan Kegiatan Kita pada Hari ini Dengan tema Dengan Judul temanya Membuat Modul Ajar Dan Media Pembelajaran Dengan Bantuan Kejar Dasar Buat Baik Saya akan Awali ya Saya Share screen dulu Baik Sudah terlihat Bapak Ibu Baik Sudah Ya Untuk Kegiatan Kita pada Sesi Hari ini Sebenarnya Lanjutan Dari Kegiatan Minggu lalu Yang sudah Disampaikan Koleh Materi yang Pertama Yaitu Dari Yang 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 awal Minggu yang Lalu Itu Dari Bunyikan Tentang Kecerdasan Buatan Atau Chat GPT Tapi nanti Kita akan Lanjut Di pertemuan Sekarang Dan juga Pertemuan Minggu depan Jika Webinarnya Itu Lengkap Jadi Satu Series Dalam Membuat Modul Ajar Dan Juga Medi Pertajaran Dengan Bantuan Keserangan Pembuatan Ketau Nama saya Rizal Moedem Minus Saya Dari Selatan Dari Perikatan Buruan Indonesia Dan Juga Komotas Media Keserangan Wilayah Bantan Ini Sudah Dijelaskan Untuk Komit Bapak Ibu Juga Banyak Yang Sudah Sering Mengikuti Ketian Ketian Kami Bagaimana Membuat Media Pembuatan Ada Banyak Hal Yang Mungkin Bisa Menjadi Inspirasi Dari Kami Dan Kepada Bapak Ibu Semua Dalam Membuat Satu Media Pembelajaran Ini Kita Akan Mencoba Membuat Media Pembelajaran Yang Memang Dibuat Dengan Bantuan Baik Nah Struktur Pembelajaran Kita Dari Kegiatan Kita Yang Minggu Yang Lalu Sebenarnya Dengan Dengan Waktu Tiga Kali Pertemuan Itu Di Tanggal Minggu Yang Lalu Tepatnya Itu Di Tanggal 7 Juli Itu Sudah Ada Di Awal Tentang Bagaimana Cepat Dan Juga Kemampuan Cepat Untuk Membuat Media Pembelajaran Khususnya Di Paus Pada Saat Ini Yang Sesi Kedua Dengan Struktur Dan Penyebaran Jam Pembelajaran Untuk Kegiatan Kita Nanti Ada Membuat Melajar Dengan Tugas Mandiri Untuk Bapak Ibu Dan Membuat Degar Pendajaran Dan Tugas Mandirinya Bapak Ibu Yang Memang Mengikuti Kegiatan Tanpa Mengumpulkan Tugas Mandiri Pun Tidak Biasanya Memang Kami Lakukan Seperti Itu Ada Tagihan Membuat Tugas Yang Saat Ini Berarti Membuat Nodul Ajar Dan Membuat Media Pembelajaran Dan Nanti Akan Ada Tambahan Jam Pembelajar Nanti Kita Akan Masih Sampai Tanggal 18 Dan 28 Juli Di Akhir Bulan Juli Ini Tiga Kali Webinar Dengan Tema Yang Sama Untuk Bulan Tepannya Nanti Kita Akan Coba Melakukan Kegiatan Kelas Intensif Untuk Kelas Literasi Dan Numerasi Juga Dengan Tema Berbantuan Kecerdasan Buatan Sebenarnya Sudah Tersampaikan Apa itu Kecerdasan Buatan Di Sesi Yang Kemarin Tapi Kita Akan Coba Bahas Kembali Dan Nanti Akan Lebih Banyak Kita Akan Pak Di Sesi Kali Ini Kami Akan Ulang Sedikit Dengan Kecerdasan Buatan Apa Itu Kecerdasan Buatan Kecerdasan Buatan Adalah Artificial Intelligent Yang Bahasa Inggris Simulasi Dari Kecerdasan Yang Dimiliki Oleh Manusia Yang Dimodellkan Dalam Mesin Dan Diprogramkan Agar Manusia Seperti Kita Nah Di Tahun Yang Lalu Kami Sempat Melakukan Webinar Tentang Yang Namanya Mesin Learning Jadi Basenya Artificial Intelligent Itu Adalah Mesin Yang Bisa Berpikir Sendiri Menggunakan Pola-pola Informasi Yang Kita Berikan Dengan Data Informasi Yang Kita Berikan Sehingga Dia Bisa Memproses Mesin Tersebut Bisa Memproses Selayaknya Kondisi Kondisi Yang Kita Berikan Jadi Kalau Waktu Itu Kami Pernah Memperkenalkan Mesin Learning Forkid Dimana Anak-anak Bisa Memberikan Gambar Meng-inputkan Dalam Mesin Tersebut Gambar Anak Yang Bermasker Sehingga Pada Saat Mesin Tersebut Menerima Inputan Gambar Anak Yang Bermasker Nanti Dia Memberikan Keluaran Atau Outputnya Keterangan Bahwa Ini adalah Gambar Anak Bermasker Itu Juga Kalau Ada Inputan Anak Yang Tidak Bermasker Nanti Otomatis Si mesin Akan Meluarkan Keterangan Bahwa Anak Tersebut Tidak Bermasker Nah Itu Di Awal Pandemi Mesin Learning Itu Digunakan Kedalam Satu Tempat Sehingga Terdeteksi Bahwa Itu ya Bahwa Orang-orang Yang lewat Misalnya Yang terdeteksi Di kamera Itu Menggunakan Masker Atau tidak Kalau Menggunakan Masker Maka Dia Bisa Lewat Tapi Kalau Misalnya Tidak Menggunakan Masker Pintunya Tidak Terbuka Itu Sudah Diterapkan Juga Dari Mesin Learning Itu Menggunakan Konsep Mesin Yang Bisa Dibak Pikir Sehingga Terupgrade Lagi Nanti Menjadi Artificial Intelligent Yang Bentuknya Adalah Set Ya Itu Salah Satunya Salah Satunya Yang Nanti Kita Bahas Poin Penting Dalam Proses Artificial Intelligent Ini Adalah Learning Reasoning Dan Self-correcting Jadi Tiga Poin Itu Bahwa Artificial Intelligent Itu Belajar Dia Belajar Dari Inputan Yang Kita Berikan Atau Belajar Dari Data-data Yang Memang Kita Minta AI Itu Untuk Memproses Gitu Ya Nah Reasoning Juga Berarti Dia Memberikan Alasan Dari Apa Informasi Yang Sudah Kita Berikan Dan Self-correcting Jadi Saat Kita Memberikan Empan Balik Oh Ini Keluarannya Salah Nah Kita Bisa Bisa Mengubah Gaya Atau Bisa Mengubah Informasi Yang Mereka Dapatkan Yang Mereka Keluarkan Yang Artificial Intelligent Berikan Jadi Ternyata Artificial Intelligent Itu Juga Belajar Belajar Dari Apa Yang Informasi Yang Dapatkan Nah Salah Satu Atau Beberapa Peran Kecerdasan Buatan Dalam Pendidikan Itu Yaitu Pembelajaran Mandiri Penghubung Antara Siswa Dan Guru Serta Penerapan Artificial Dalam Kegiatan Pembelajaran Diantaranya Mentor Virtual Voice Assistant Smart Content Itu Menjadi Salah Satu Penerapan Artificial Intelligent Dalam Kegiatan Pembelajaran Nah Kemarin Minggu Yang Lalu Itu Di Webinar Yang Pertama Sudah Dijelaskan Juga Berbagai Contoh Artificial Intelligent Oke Berikutnya Tentang Chat GPT Kalau Yang Minggu Yang Lalu Sudah Sampaikan Chat GPT Itu Adalah Chat Trainer Transformer Jadi Dia Adalah Chat Yang Dilatih Kita Berhasil Dengan Analogis Kecerdasan Yang Berbasis LMR Large Language Modif Jadi Bahasa Yang Besar Yang Digunakan Oleh Satu Mesin Tersebut Sehingga Dia Bisa Menghasilkan Keluaran Sesuai Dengan Input Yang Kita Berikan Dan Data Yang Data Yang Digunakan Itu Sangat Banyak Jadi Besar Datanya Makanya Bahasa Yang Digunakan Pun Bahasa Yang Lebih Kompleks Chat GPT Ini Dikembangkan Oleh Open AI Untuk Menghasilkan Memproduksi Tekst Yang Berdasarkan Berita Prom Atau Pertanyaan Yang Diberikan Oleh Pengguna Jadi Kita Sebagai Pengguna Bertanya Kepada Si Chat GPT Ini Lalu Chat GPT Ini Juga Akan Mengembalikan Sesuai Dengan Prom Nya Atau Sesuai Dengan Perintah Yang Kita Berikan Prom Ini Adalah Kunci Pembuka Bagi Potensi Yang Dimiliki Artificial Intelligent Jadi Artificial Intelligent Bisa Belajar Menjadi Apapun Sesuai Dengan Yang Kita Minta Sesuai Yang Kita Prom Sesuai Dengan Kita Perintahkan Prom 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 Ini Proses Mengajukan Pertanyaan Atau Pernyataan Yang Akan Diberikan Sebagai Input Kepada Si Chat Contoh Berikan Langkah Langkah Yang Mudah Dalam Belajar Intermodina Nanti Dia Akan Memberikan Langkah Langkah Semakin Spesifik Prom Atau Perintah Yang Kita Berikan Semakin Jelas Konteksnya Semakin Jelas Tugasnya Semakin Jelas Bahasa Yang Kita Gunakan Di Dalam Perintah Perintah Yang Ada Di Chat GPT Maka Kita Akan Mendapatkan Keluaran Yang Sangat Sesuai Dan Tetap Keluaran Yang Diberikan Oleh Artificial Intelligent Itu Atau Chat GPT Itu Harus Kita Validasi Jadi Jangan 100% Kita Yakini Memang Oh Ya Ini Dari AI Dari AI Oh Ini Sudah Pasti Benar Belum Juga Memang Kita Harus Kita Harus Verifikasi Keluarannya Ini Tentang Chat GPT Ini Ada Beberapa Langkah Yang Kemarin Sudah Disampaikan Nanti Kita Banyak Jadi Bapak Ibu Bisa Mengunjungi Chat GPT Itu Menggunakan Browser Kalau Di Handphone Itu Memang Belum Ada Aplikasi Mungkin Yang Serupa Dengan Chat GPT Yang Di Open AI Karena Basenya Masih Web Sehingga Memangkannya Melalui Browser Kalau Aplikasi Yang Ada Mungkin Itu Menggunakan Chatbot Chatbot Yang Mengambil API Atau Mengambil Link Utamanya Gitu Jadi Misalnya Saya Punya Website Lalu Saya Menggunakan API Jadi API Si Chat CCT Untuk Dikoneksikan Kedalam Website Kita Samanya Dengan Aplikasi Aplikasi Yang Mungkin Sekarang Ada Di Play Store Itu Aplikasi Aplikasi Tersebut Itu Sebenarnya Menggunakan API API Dari Chat GPT Tersebut Jadi Hanya Mengakses Sebagian Bintu Tetapi Database Atau Kemampuan Si Artificial Intelligent Itu Maksimal Memang Dengan Hanya Menggunakan Satu API Saja Namun Untuk Bisa Mendapatkan Fasilitas Itu Itu Akan Berbeda Langkahnya Dengan Mendaptarkan Di Laman Chat GPT Gambarnya Kurang Jelas Oke Nah Ini Saya Coba Saya Coba Belum Nah Jadi Langkah-langkahnya Nanti akan Lebih Banyak Seperti Ini 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 Di Awal Tampilan Awal Jika Bapak-Ibu Mengakses Chat GPT Chat Open AI Jadi Nanti Ini Masuknya Ke sini Kita Coba Ini Biasanya Untuk Login Atau Sign up Kita Akan Diminta Menginputkan Email Address Atau Menggunakan Email Google Atau Apple ID Yang dimiliki Itu bisa Nah Kalau Baru Pertama Pertama Kali Biasanya Dia Meminta Verifikasi Nomor Telepon Yang Nanti Kodenya Dikirimkan Melalui Whatsapp Atau Melalui SMS Nah Kalau Sudah Dimatukan Maka Nanti Tampilannya Akan Seperti Ini Itu Berarti Sudah Masuk Kelaman Chat GPT Chat GPT Yang ada Dan Diakses Oleh Bapak Ibu Secara Yang Secara Gratis Itu Biasanya Chat GPT Yang Versi 3.5 Nah Tapi Kalau Yang Sudah Bisa Bapak Ibu Upgrade Fasilitasnya Menjadi Yang Premium Itu Biasanya Baru Bisa Mengakses Chat GPT 4.5 Yang Upgrade Lagi Yang Lebih Baru Dibandingkan Chat GPT Yang Ada Oke Nah Ini Contohnya Nah Nanti Akan Coba Kita Lalu Bagaimana Kita Bisa Membuat Modul Ajar Dengan Bantuan Chat GPT Nah Kita Tahu Modul Ajar Di Sini Yang Kita Gunakan Kalau Modul Ajar Berarti Kita Menggunakan Konsep Kurikulum Merdeka Karena Kalau Di Kulit 13 Namanya Menjadi RPP Menjadi RPP Tapi Kalau Di Kurikulum Merdeka Yang Sekarang Itu Kodul Ajar Di Mana Kodul Ajar Ada Tiga Komponen Yang Di Kedah Dalam Komponen Informasi Untuk Komponen Intinya Minimal Ada Tujuan Pembelajaran Pemahaman Bermakna Atau Biasanya Pertanyaan Pemandrik Biasanya Gitu Ya Nah Itu Disitu Ada Di Komponen Yang Ketiga Ada Kegiatan Pembelajarannya Sendiri Yaitu Langkah-langkah Atau Tahapan Belajar Dan Yang Keempat Adalah Atesmen Atau Penilaian Yang Digunakan Nah Berikutnya Untuk Komponen Lampiran Atau Komponen Ketiga Wajib Yaitu Ada Tambahan Lembar Kerja Peserta Didik Serta Bahan Bacaan Atau Sumber Lain Glosarium Glosarium Dan Raktor Rustaka Biasanya Glosarium Dan Raktor Rustaka Bisa Ditambahkan Bisa Juga Tidak Ditambahkan Tergantung Dari Isi Dari Yang Ada Di Komponen Inti Glosarium Itu Biasanya Istilah Istilah Yang Memang Berkaitan Atau Yang Ada Dalam Komponen Inti Dan Itu Dijelaskan Ditambahkan Sebagai Penjelasan Jelaskan Di Bagian Oke Baik ya Ini Untuk Modul Nah Kita Bisa Memanfaatkan Chat GPT Nanti Untuk Membuat Atau Menjelaskan Ini Poin Poin Yang Ada Di Komponen Komponen Mesin Mesin Langkahnya Nanti Kita Praktikan Setelah Ini Oke Kita 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 Sambil Praktik Baik Bapak Ibu Terlihat Web browser Yang Ada Di Tampilan Langkah pertama Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Membuka Browser Dan Langsung Mengetikan Chat.opertai.com Ini adalah Awal Saya Langsung Login Maaf Bapak Tadi browser Apa ya Pak Mohon maaf Ulangi Bisa Pak Browsernya Bebas Kalau bisa Google Chrome Boleh Atau mungkin Browser Yang ada Saja Di Laptop Bapak Ibu Itu Bebas Sebenarnya Browsernya Saya Coba Selesai Lagi Linknya Sudah Saya Sampaikan Atau Sudah Saya Kopikan Di Kolom Chat Jadi Masuknya Menggunakan Browser Di Laman Chat.openei.com Nanti Biasanya Sudah Akan Masuk Kelaman pertama Ini Seperti yang Tadi Tampilkan Ada tulisannya Welcome To ChatGPT Login With Your Open AI Account Untuk Continue Bapak Ibu Bisa Login Jika sudah Pernas Menggunakan Jika Belum Sign up Saya Akan Mencontohkan Untuk Sign up Tapi Nanti Sebenarnya Juga Akan Masuk Lagi Sign up Disini Bisa Menggunakan Email Yang Sudah Ada Atau Menggunakan Email Baru Menuliskan Adres Yang dimiliki Kalau Menggunakan Email Yang sudah Ada Tinggal Klik Continue With Google Bapak Ibu Juga Bisa Menggunakan Akun Belajar ID Setelah Akun Akun Belajar Nah Tadi Langkah Berikutnya Adalah Bapak Ibu Tinggal Mengklik Setelah Klik Sign up Tadi Pilih Salah Satu Misalnya Pilih Yang Google Nanti Bapak Ibu Bisa Memilih Akun Yang Bapak Ibu Miliki Saya Gunakan Akun Gmail Biasa Atau Bapak Ibu Bisa Menggunakan Akun Yang Lain Akun Google Yang Lain Oke Disini Sudah Tertampil Ya Berarti Kalau Tampilannya Sudah Sama Seperti Kami Share Di Presentasi Tadi Berarti Sudah Sama Nah Disini Sudah Sudah Banyak Penjelasan Tentang Bagaimana Contoh-contoh Promnya Atau Perintahnya Disini Seperti Ini Ini Ada Contoh Explain Explain In Simple Jadi Ada Perintah Dan Ada Kontennya Apa Explain Quantum Computing In Simple Term Nah Ini Contoh-contohnya Menggunakan Bahasa Inggris Nah Ini Contoh-contohnya Kita bisa Mengganti Menggunakan Bahasa Indonesia Sendiri Berikutnya Capabilities Ini Berarti Kemampuan Si Chat GPT Dan Limitation Dan Juga Pembatasannya Kalau Untuk Yang Versi Ini Versi Ini Yang Gratis Ini Biasanya Terbatasi Dengan Informasi Yang Ada Di Tahun 2021 Biasanya Terbatasi Dengan Informasi Namun Untuk Yang Versi Berikutnya Yang Versi 4 Ke Atas Itu Biasanya Dia Seperti Ini Ada Berbayar Jadi Nanti Akan Ada Upgrade Plan Untuk Kelanjutannya Versinya Bisa Lebih Tinggi Tapi Kalau Misalnya Tidak Juga Sebenarnya Tidak Masalah Sebenarnya Karena Si Chat GPT Ini Sendiri Juga Belajar Dari Perintah Yang Sudah Kita Berikan Nah Disini Yang Sebelah Kiri Itu Adalah Apa Ya Histori Yang Pernah Kita Gunakan Atau Kita Bertanya Kepada Si Nah Tadi From Awalnya Yang Kita Bisa Lakukan Adalah Kita Bisa Memberikan Tugas Atau Meminta Jadi Tadi Kalau Yang Saya Sampaikan Itu Promnya Itu Yaitu Keterjelasan Konteks Tugas Dan Bahasa Yang Digunakan Nah Itu Beberapa Hal Yang Penting Yang Bisa Digunakan Untuk Kita Mengambil Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Tadi Untuk Modul Ajar Oke Layarnya Kelihatan Gak Sekarang Posisinya Masih Di JGPT Baik Kita Akan Mulai Jadi Tadi Outline Atau Apa Namanya Urutan Urutan Yang Mau Kita Gunakan Dalam Membuat Modul Ajar Itu Tadi Kita Menggunakan Modul Ajarnya Yang Tiga Tiga Komponen Wajib Oke Saya Akan Coba Sampaikan Nah Mudah-mudahan Terlihat Komponen Yang Perlu Ada Di Dalam Modul Ajar Nanti Disini Kita Sebenarnya Bisa Juga Memberikan Informasi Kepada C JGPT Misalnya Komponen Dalam Modul Ajar Jadi Ada A Misalnya Komponen Informasi Umum Satu Identitas Kondul Dua Komponen Awal Tiga Profil Pelajaran Casilah Disini B Komponen Inti Dibina Satu Pembelajaran Dua Pemahaman Berlaku Atau Pertanyaan Pemantik Misalnya Seperti Ini Pergiatan Pembelajaran Dan Sesemen Yang Bagian Ketiga Adalah Komponen Lampil Dimana LKPD Yang Ketiga Dua Sebelum Dan Daktar Tersaka Nah Ini Sebenarnya Outline Yang Kita Coba Buat Outline Ini Yang Kita Coba Buat Untuk Modul Ajar Jadi Kita Akan Membuat Modul Ajar Dengan Outline Seperti Ini Dari A Sampai Saya Coba Kopikan Di Kolom Chat Zoom Nya Gambarnya Kelihatan Enggak Kelihatan Sekarang Tampilnya Apa Kita Semua Bukan Bukan Kalau ini Gimana Gambarnya Kelihatan Ini Berkelihatan Tadi Enggak Kelihatan Ini Ketutup Jadi ada Hitamnya Yang tadi Juga Enggak Kelihatan Pak Dari awal Tadi Enggak Kelihatan Pak Oke Sampai Sini Kelihatan Jadi Tampilan Chat GPT Seperti Ini Yang sudah Masuk Untuk Komponen Nanti Kita Coba Membuat Komponen Modul Ajar Menggunakan Outline Ini Jadi Bahasanya Outline Komponen Modul Ajar Bapak Ibu Bisa Saja Memberikan Informasi Terlebih Dahulu Kepada Chat GPT Untuk Kemudian Nanti Akan Memproses Sesuai Dengan Informasi Awal Jadi Misalnya Ini Outline Kita Berikan Dulu Seperti Ini Ini Akan Dia Biasanya Langsung Membuat Apa Ya Merespon Dari Apa Perintahnya Ini Nanti Dia Akan Menjelaskan Ini Ada Kompetensi Awalnya Penjelasannya Apa Nah Biasanya Yang Dia Tidak Bisa Memberikan Informasi Balikan Itu Tentang Kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka Karena Itu Di 2000 Di 2021 Jadi Memang Informasinya Terbatas Tapi Kita Bisa Menggunakan Yang Lain-lainnya Kita Akan Coba Membuat Sesuai Dengan Outline Yang Ada Nah Pertama Kita Harus Tentukan Dulu Capaian Pembelajaran Yang Mau Kita Yang Mau Kita Ambil Saya Akan Coba Buka CP Yang Ada Oke CP Yang Sudah Ada Ini Bisa Kita Ambil Langsung Dari Capaian Jadi Kita Bisa Meminta Si CET GPT Ini Untuk Memberikan Apa Tujuan Pembelajaran Dari Capaian Pembelajaran Yang Kita Inginkan Jadi Kalau Bapak Ibu Misalnya Apa Tujuan Pembelajaran Dari CP Ini Apa Biasanya Kita Langsung Mem Rujuk Jadi Mem 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 Ada CP Yang Ada Di Pem Dikbud Dari BS CP yang ada CP yang ada ini Misalnya saya ambil aja Saya ambil misalnya disini Kalau kita search Tentang misalnya DIPAS 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 Ini Pendidikan agama Biasanya agak bawah-bawah Nah ini ada DIPAS Pemahaman DIPAS Tentang Peserta didik CPnya adalah peserta didik Melakukan simulasi dengan menggunakan gambar Bagan alat media sejarah Tentang sistem organ tubuh manusia Nah ini bisa kita copy Disini Kita copy lalu kita minta untuk Si chat GPT ini memberikan Tujuan kebelajaran Berikan tujuan Kita harus spesifik Misalnya Saya maunya Dari CP tersebut Kita bikin TP 5TP misalnya Atau 4 4 4 tujuan pembelajaran Dari Sampai Pembelajaran Kita kasih Cepat pembelajarannya Tapi dalam Dengan satu baris Ini karena di copy paste dari PDRV Potong-potong Jadi saya harus Kita harus Jadikan satu baris Sistem pernafasan Penjalan Yang dikaitkan dengan Cara menjalan Nah ini kita bisa saja Ambil nih Dengan menggunakan Gambar Sederhana Tentang sistem organ tubuh manusia Dalam hal ini Kita ambil yang sistem Pernafasan Yang dikaitkan dengan Cara menjalan Kesehatan Nah Ini kan kita meminta Si chat GPT itu Saya Jelaskan dulu Promnya Oke Promnya ini Berikan 4 tujuan pembelajaran Untuk Turunan Atau sebenarnya Ini tambahan Enggak pun Gak mas Dari capai pembelajaran Dia akan Dia akan Membuat Tujuan pembelajaran Oke Nah seperti ini Jadi dia akan memberikan 4 tujuan pembelajaran Oke 4 tujuan pembelajaran ya Dari sini Berarti Kita sudah dapat 4 tujuan pembelajaran Tapi ini Dicek dulu nih Apakah sesuai Oh tadi capainya itu Melakukan simulasi Dengan menggunakan Gambar sederhana Berarti tujuannya Peserta didik Dapat mengidentifikasi Bagian-bagian sistem Pernafasan manusia Itu satu Ini penjelasan dari tujuannya Ya kan Oke Kenapa Penjelasannya nanti Bisa kita gunakan Untuk membuat Deskripsi Media pembelajarannya nanti Nah terus Peserta didik Dapat menjelaskan Proses pernafasan manusia Secara sederhana Terus Yang ketiga Peserta didik Dapat mengidentifikasi Faktor-faktor yang berkontribusi Pada kesehatan Sistem pernafasan Dan Peserta didik Dapat merancang Langkah-langkah Menjaga kesehatan Sistem pernafasan Secara efektif Nah ini berarti 4 tujuan pembelajaran ini Sudah bisa menjadi Tujuan pembelajaran Di modul Yang nanti Mau kita buat Dengan Mengambil dari Salah satu Capaian pembelajaran Yang ada di kurikulum Jadi kita bisa Tinggal ambil Lalu Nah kita tinggal Buat saja Dari outline tadi Kita tinggal Buat Lihat copy paste Maksudnya Jadi disini Saya Coba Menggunakan Google Doc Saya copykan kembali Tadi yang outline Yang sudah ada Saya Buat Google Doc Tadi komponennya Ada disini Lain yang nanti Kita buat Disini Contohnya Saya copy Nah Untuk yang Oke Untuk komponen Informasi umum Berarti Identitas modul Biasanya kan ada Nama Ini bisa disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Beda-beda Seperti Ini bisa disesuaikan Dengan kebutuhan Profil pelajar Pancasila Juga nanti Kita mau ambil Profil pelajar Pancasila Yang mana Misalnya yang mandiri Nanti kita ambil Yang bagian Mandirinya Sub Dari profil Pelajar Pancasila Sub Alamanya Juga Tadi Karena Capaian Yang kita Tulis Atau kita Buat Adalah Tentang Ini Tentang Serta didik Melakukan Simulasi Dengan Menggunakan Gambar Sejahatan Berarti nanti Disini Mata Pelajarannya Papelnya Itu Ada I-PAS Nanti Disini Papelnya Adalah I-PAS Kelas 4 4 ST Disini Mungkin Materinya Juga perlu Dituliskan Nah Tujuan Pembelajarannya Tadi kita Tinggal Ambil Dari Si chat GPT Yang sudah Yang sudah Memberikan Ini tinggal Kita Kopi Lalu Pastikan Kedalam Tujuan Pembelajaran Tinggal Kita Nanti Atur Sesuaikan Dengan Biasanya Kita hanya Cukup Ngambil Yang bagian Atasnya Saja Peserta Didik Dapat Biasanya Yang Kita Ambil Sebagai Tujuan Pembelajaran Kalau Keterangannya Nanti Nanti akan Kita gunakan Sebagai Indikator Dari Contoh Seperti Berikutnya Pertanyaan Pemantik Sama Nanti Kita Bisa Memberikan Prom Atau Menanyakan Kepada Si Chat GPT Ini Kembali Berikan Disini Adalah Misalnya Pertanyaan Pemantik Biasanya Dia Tahu Mungkin Bisa Jadi Tahu Bisa Jadi Tidak Kalau Misalnya Dirasa Tidak Tahu Tentang Pertanyaan Pemantik Kita Bisa Memberikan Informasinya Dulu Sebenarnya Kepada AI Bahwa Pertanyaan Pemantik Adalah Biasanya Bisa Kita Tambahkan Sebelum Kita Menambahkan Prom Ini Berikan Pertanyaan Pemantik Dari Sama Belajar Atau Dari Maksud Saja Dari Materi Sistem Pernafasan Yang Dika Saya Ambil Ini Sistem Pernafasan Dia Bisa Saja Memberikan Pertanyaan Pemantik Tapi Perlu Kita Cek Apakah Pertanyaan Ini Memang Pertanyaan Pemantik Seperti Ini Contohnya Ini Pertanyaan Pertanyaan Yang Menurut CETGPT Itu Pertanyaan Pemantik Pertanyaan Pemantik Jadi Ini Bisa Digunakan Bisa Kita Pilih Salah Satu Yang Cocok Misalnya Seperti Ini Bisa Kita Ambil Kalau Merokok Contohnya Ini Pertanyaan Pemantik Kita Bisa Ambil Yaitu Merokok Nanti Bisa Ditambahkan Dengan Gambar Tentang Gambar Orang Yang Sedang Merokok Atau Misalnya Polusi Udara Asap Rokok Berikutnya Kegitan Pembelajaran Di Kegitan Pembelajaran Kita Bisa Langsung Menspesifikan Dari Pertanyaan Yang Di Atasnya Jadi Misalnya Kan Kita Tadi Sudah Menanyakan Di Di Atas Itu Untuk Capaian Ini Berikan Empat Tujuan Jadi Nanti Kita Tinggal Ganti Promnya Itu Sesuai Dengan Ini Jawaban Yang Di Sini Nah Biasanya Saya Menggunakan Mengedit Yang Yang Bawahnya Biasanya Disini Kan Ini Sudah Dijelaskan Tadi Tentang Tujuan Pembelajaran Dari Capaian Yang Diberikan Ini Ada Empat Tujuan Pembelajaran Nanti Kita Tinggi Sebenarnya Bisa Kita Ganti Promnya Disini Langsung Ke Bagian Kegiatan Pembelajaran Diberikan Langkah Langkah Kegiatan Pembelajaran Biasanya Dia Bisa Langsung Paham Dari Atasnya Nah Karena Di sana Di atasnya Tadi Menjelaskan Tentang Sistem Pernapasan Nah Maka Si CGPT Ini Akan Memberikan Langkah Langkah Pembelajarannya Langkah Pertama Pengenalan Sistem Pernapasan Manusia Guru Memperkenalkan Sistem Pernapasan Manusia Dengan Memberikan Gambar Diagram Sederhana Dan Sampai Langkah Langkah Yang Dinilai Ini Menjadi Step Step Untuk Mempelajari Sistem Pernapasan Kalau nanti Ini Bapak Ibu Anggap Dalam Satu Pertemuan Berarti Ini bisa Jadi Satu Pertemuan Tapi Kalau Misalnya Langkah Langkah Ini Itu Bisa Menjadi Bisa Dibuat Beberapa Kali Pertemuan Itu Bisa Menjadi Pertemuan Satu Pertemuan Dua Nanti Di dalam Pembelajaran Tapi Tujuan Pembelajarannya Sesuai dengan Yang tadi Ini Tinggal Bapak Ibu Copy Kalau Misalnya Tidak Bisa Memblok Begini Disini Ada Tombol Seperti Ini Papan Berjalan Itu Tinggal Diklik Lalu Nanti Disini Di bagian Kegiatan Pembelajarannya Ini Tinggal Kita Pastekan Nah Dia Kan Otomatis Tapi Yang Bagian Atasnya Biasanya Kita Bisa Hapus Langsung Ke Bagian Langkah Langkah Ini Saya Kasih Contoh Nah Ini Kalau Poinnya Dia Apa Ini Abis Tiga Satu Ini Bisa Ditambahkan Nanti Tiga Titik Satu Ini Tiga Titik Dua Dan Ini Untuk Contoh Si Chat GPT Membantu Kita Dalam Membuat Modul Ajar Jadi Intinya Kita Bisa Meminta Si Chat GPT Untuk Memberikan Informasi Informasi Sesuai Dengan Yang Nah Begitu Juga Dengan Assessment 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 Nanti Kita Tinggal Meminta Si Chat GPT Disini Memberikan Assessment Atau Misalnya Kalau Karena Kita Mau Maunya Membuat Soal Berikan Lima Soal Penilaian Penilaian Analisis Dari Soal Pilihan Ganda Kemampuan Promoting Ini Yang Biasanya Harus Selalu Kita Latih Kita Berikan Contoh Contoh Nah Karena Disini Tadi Materinya Temanya Itu Masih Tentang Sistem Pernapasan Maka Nanti Pertanyaan Pertanyaannya Yang Diberikan Disini Itu Adalah Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Tadi Sistem Pernapasan Apa Fungsi Utama Terus Proses Pertukaran Oksigen Ada Dimana Gitu Ya Nah Ini Menggunakan Rekul Analisis Ini Bisa Jadi Mempermudah Guru Dalam Membuat Asesmen Tadi Sama Kita Bisa Kopikan Menggunakan Sini Kalau Ternyata Oh Ini Soalnya Salah Bapak Ibu Bisa Memberikan Penilaian Penilaian Ini Adalah Self Correcting Di AI Tadi Langkah Self Correcting Oke Kira-kira Tidak Sesuai Jawabannya Bisa Dikasih Thumbs Down Bisa Diklik Yang Bagian Tombol Jempol Kebawah Atau Bisa Berikan Jempol Ke Atas Untuk Buka Conten Itu Sesuai Dengan Konten Yang Kita Minta Oke Assessment Nya Juga Bisa Langsung Bapak Ibu Copy Paste Disini Dan Bisa Langsung Digunakan Nah Seperti Ini Baru Nanti LKPD Dan Selanjutnya Ini Langkahnya Sama Jadi Kita Bisa Membuat Modul Ajar Langsung Dari Apa Yang Diminta Tadi Ini Sudah Separuh Jalan Nanti Bapak Ibu Tinggal Bisa Melanjutkan Nah Ini Yang Menjadi Modul Ajar Kipas Kelas 4 Bisa Ditulis Satu Misalnya Nah Ini Ada Satunya Ini Karena Memang Tadi Yang Kita Ambil Dari CP Yang Atasnya Saja Karena Masih Banyak Kan Oke Katakanlah CP Ini Diberikan Di Semester 1 Di Kelas Kan Dia Kelas 5 Dan 6 Oh Ini Kelas 5 Fase C Ini Kelas 5 Fase C Fase Dulu Biasanya Kelas C Kelas 5 Nanti Ini Tinggal Ganti Kelas 5 Karena Saya Ngambil Yang Di Atas Biasanya Dia Di Kelas Awal Kelas 5 Kalau Fase C Itu 5 6 Berarti Nanti Ini 5 Nanti Yang Lainnya Ada 6 Ini Kan Disesuaikan Disesuaikan Dengan Capaian Yang Ada Di Ini pun Ada Sistem Penafasan Ada Sistem Pencanakan Ada Peredaran Nah Ini Salah Satu Langkah Menggunakan Chat GPT Untuk Membuat Modul Ajar Dengan Outline Yang Kita Berikan Dan Kita Memanfaatkan Chat GPT Untuk Memberikan Jabaran Dari Outline Yang Sudah Kita Buat Kita Inginkan Si Chat GPT Memberikan Penjelasan Untuk Mempermudah Kita Dalam Membuat Modul Ajar Nah Biasanya Ini Dalam Waktu Sebentar Sudah Jadi Nanti Kita Tinggal Mengoreksi Dari Penulisan Dan Yang Lain-lainnya Jadi Kita Bisa Menggunakan Nah Ini Adalah Salah Satu Kegunaan Si Chat GPT Untuk Membuat Modul Ajar Harapannya Bapak Ibu Juga Bisa Mempraktekan Nanti Setelah Ini Untuk Mempraktekan Di Dalam Pembelajaran Belajar Untuk Mempraktekan Apa Yang Sudah Bapak Ibu Nah Selain Chat GPT Ini Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Bahwa Dia punya Fitur Namanya Chat GPT Plus Ini Dimana Kita Akan Mendapatkan Salah Satu API Fiturnya API Yang Bisa Dihubungkan Oleh Pengguna Sehingga Website Website Yang Kita Buat Itu Bisa Menggunakan Resources Yang Yang Ada Di Chat GPT Jadi Chat GPT Ini Server Bahasanya Mesin AI Itu Bisa Kita Gunakan Tetapi Tidak Menggunakan Interface Si Open AI Tetapi Kita Taruh Di Blog Kita Atau Di Website Yang Kita Miliki Nah Ini Ada Satu Contoh Pengembang Ya Pak Tamin Itu Sudah Membuat Yang Namanya Website Ya Namanya M.Tamin Nah Ini Ada Dia Membuat Website Dimana Websitenya Itu Dihubungkan Dengan API Chat GPT Jadi Dia Menggunakan Ini Namanya M.Tamin .mba.id Nah Disini Dia Saya Kasih Di chat Ya Kolom chat Kita Akan Ini Kita Akan Tanya Jawab Nah Disini Ada Menu Dimana Dia Sudah Memang Spesifikan Untuk TP ATP SI PG Gitu Ya Question Tool Gitu Atau Misalnya Apa Yang Lain-lain Gitu Misalnya Saya Mau Membuat Tujuan Pembelajaran Disini Kita Tinggal Pilih Yang AI Tool Yang TP ATP Tadi Saya Coba Kopikan Lagi Ini CP Yang Ada Di IPAS Kita Tinggal Masukkan Disini Rincian Topik Materi Atau CP Nya Misalnya CP Nya Adalah Melakukan Simulasi Dengan Menggunakan Gambar Perubangan Antong Media Sederhana Tentang Sistem Pernafasan Saya Ambil Yang Pernafasan Dulu Yang Dikaitkan Dengan Cara Menjalur Kesehatan Orkan Tubuh Dengan Benar Sudah Satu Satu Baris Disini Bisa Dituliskan Kelas Lima Ada Berapa TP Tadi Kita Contohnya Empat Ini Bisa Kita Klik Tinggal Klik Buat Nanti Dia Akan Memberikan Sama Sebenarnya Prosesnya Jadi Informasi Informasi Yang Dituliskan Ini Dikirimkan Menggunakan API Tadi Ke Chat GPT Lalu Dikembalikan Lagi Kesini Dalam Bentuk Tulisan Nah Tetapi Tulisan Ini Dia Langsung Seperti Ini Ini Disesuaikan Dengan Permintaan Ini Sama Memahami Struktur Dan Fungsi Sistem Penampasan Manusia Lalu Menjelaskan Pentingnya Menjaga Kesehatan Sistem Penampasan Manusia Lalu Menggunakan Gambar Ini Untuk Melakukan Simulasi Sistem Penampasan Manusia Terus Bisa Mengidentifikasi Cara-cara Yang Dapat Dilakukan Untuk Menjaga Kesehatan Sistem Penampasan Manusia Ini Juga Menjadi Salah Satu Apa Mudah Kalau Ini Kita Tidak Perlu Menuliskan Lagi Prom Tadi Buatkan Membuatkan Tujuan Pembelajaran Dari Materi Atau CP Kelas 5 Sebanyak 4 TP Nanti Dia Sama Keluarnya Juga Seperti Tujuan Pembelajaran Jadi Ini Mempermudah Kita Dalam Membuat TP ATP Atau Membuat Soal SI Sama Sebenarnya Tergantung Apa Ya Prom Perintahnya Misalnya Ini Membuat Soal SI Tinggal Tuliskan Sistem Perasa Manusia Manusia Kelas Kalau Ini Ada Jenjang Dua Jenjang Sudah Dilis Disini Jenjang SD Kelas 5 Dia Nanti Akan Otomatis Membuat Soal SI Ini Karena Disini Soal S Jelaskan Tentang Mertinya Ini Pertanyaan Ini Juga Dibuat Dibuat Oleh Si AI Nya Tadi AI Yang Digunakan Ini Masih Juga Menggunakan Mesin Si Chat GPT Seperti PG Nya Pun Juga S Bukan Bedanya Ini Kita Tidak Perlu Menuliskan Prom Tidak Menuliskan Perintah Tapi Langsung Menuliskan Di kolom-kolom Kotak-kotak Yang sudah Diminta Seperti ini Oke Nah Ini Contoh Chat GPT Yang digunakan Menggunakan Interface Yang Sementara Sementara Itu Yang Yang Mungkin Bisa Saya Sampaikan Kita Akan Lebih Kepada Pertanyaan Pertanyaan Nanti Diskusi Nanti Yang Bisa Kita Bahas Jadi Dari Tadi Modul Ajar Yang Mau Kita Buat Itu Menggunakan Outline Yang Tadi Minimal Tiga Tadi Bapak Ibu Bisa Bertanya Kepada Chat GPT Tadi Tentang Isi Dari Komponen Modul Ajar Tadi Diisi Oleh Chat GPT Nanti Tinggal Kita Copy Paste Ke Outline Modul Ajar Yang Kita Sudah Mau Buat Tapi Yang Penting Bapak Ibu Tentukan Dulu CP Apa Jadi Kita Lebih Fokus Ternyata Modul Ajar Ini Untuk Ipas Kelas 5 Tadi Ipas Kelas 5 Di Elemen Pemahaman Ipas Di Capaian Pembelajaran Yang Ini Katakanlah Capaian Pembelajaran Nomor Satu Karena Yang Bawahnya Capaian Pembelajaran Nomor Dua Tiga Dan Terus Nah Ini Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Membuat Modul Ajar Dengan Bantuan Kecerdasan Buatan Atau Chat Oke Sampai Sini Mungkin Saya Cukupkan Untuk Kita Berdiskusi Mohon maaf Jika ada Kesalahan Nanti Kita Nganjukan Ke sesi Yang Diskusi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Bapak Ibu Materinya Sangat Menarik Sekali Luar Biasa Ilmu Yang Sudah Dibagikan Tadi Oleh Pak Rizal Baik Tadi Di kolom Chat Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Ya Pak Ya Iya Ada Empat Lima Mungkin Ada yang Pertanyaannya Sama dua Ibu Ade Dan Bu Indarti Ya Bagaimana Membuka To open I-nya itu Untuk membuat Modul Ajar Kemudian Pertanyaan Yang kedua Itu Dari Pak Majid Bagaimana Cara upgrade Chat GPT Ke versi Empat Pertanyaan Ketiga Dari Bu Hurin Jannah Apakah Langkah Pembelajaran Yang Dikeluarkan Chat GPT Sesuai Dengan Sintak Model Pembelajaran Inovatif Dan Tadi Yang Keempat Dari Ibu Ana Sarawati Bagaimana Pembuatan ATP Prom-nya Kita Bahas Satu-satu Tadi Mungkin Ada yang Masih Belum Yang pertama Itu Untuk Ininya Ya Cara Open Apa Masuk Ke chat GPT-nya Ya Ini Saya Ulang Kembali Jadi Tadi Untuk Langkah Pertamanya Bapak Ibu Sebenarnya Tinggal Cukup Membuka Browser Dan Juga Mengertikan Alamat Ini Chat Open Open AI Dot 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 Com Gitu Jadi Tadi Linknya Sudah Dikirim Apa Ya Di Kolom Chat Jadi nanti Kalau sudah Tampilannya Seperti ini Berarti Bapak Ibu Tinggal login Atau sign up Kalau belum Pernah Menggunakan Maka Pilihannya Sign up Sign up Itu Mendaktarkan Mendaktarkannya Bisa Menggunakan Email Google Yang Ada Terus Juga Bisa Apa Menggunakan Microsoft Akun Juga Bisa Menggunakan Apple ID Nah Ini Misalnya Ambil Yang Dari Google Saya Praktikan Untuk Menggunakan Login Menggunakan Sign up Menggunakan Yang Google Nanti Di sini Akan Diminta Pilihan Akun Google Yang Sudah Kita Miliki Kita Cukup Pilih Tapi Kalau Misalnya Di sini Tidak Ada Berarti Ketikan Saja Akun Kalau Sudah Tampil Seperti Ini Ada Tulisan Chat GPT Lalu Ada Example Capability Dan Sebagainya Ini Sudah Masuk Kita Tinggal Menuliskan Perintah Atau Promnya Di sini Perintah Tinggal Kita Lihat Di sini Nah Oke Jadi Kita Tinggal Memasukkan Promnya Tadi Jadi Itu Yang Langkah Pertama Untuk Bisa Masuk Ke Open AI Chat Nah Pertanyaan Kedua Untuk Upgrade Ke versi Yang 4 Di sini Ada Kalau Diklik Bagian Upgrade Di sini Akan Ada Pilihan Kalau Yang Sekarang Kita Gunakannya Free Plan Berarti Nanti Standar Jadi Tidak Mendapatkan Pembedaan Dari yang Lain Kalau Upgrade Kalau Diklik Di bagian Upgrade Nanti Kita Akan Diarahkan Untuk Membuat Pembayaran Atau Link Billing Sebanyak 20 Dollar Sebulan Seperti Ini 20 Dollar Sebulan Jadi Perbulannya Kita Akan Ditagi Apa Pembayaran 20 Dollar Sebulannya Nah Ini Pembayaran Di mana Kita Harus Menuliskan Kartu Kredit Pembayaran Metodenya Bisa Menggunakan Kartu Kredit Di sini Atau Kartu Debit Yang Memang Apa Bisa Melakukan Pembayaran Kalau Ini kan Menggunakan Ini juga Diisi Amatnya Nanti Kalau sudah Disubscribe Atau Dilakukan Tagihan Nanti Dia Biasanya Langsung Mengirim Tagihannya Kepada Email Yang Terdaftar Nah Baru Si Proses Pembayarannya Itu Langsung Ditagihkan Ke Kartu Kreditnya Dengan Nomor Kartu Yang Memang Kita Masukkan Itu Biasanya Ini Tapi Karena Saya Juga Enggak Menggunakan Yang Versi Atasnya Maka Saya Belum Pernah Melakukan Pembayaran Di sini Karena Pembayarannya Bersama Sebenarnya Dengan Yang Zoom Atau Yang Lain Jadi Tagihannya Itu Diambil Biasanya Setelah Kita Gunakan Jadi Kalau Itu Apa Ya Pasca Apa Prabayar Pasca Bayar Jadi Setelah Kita Gunakan Baru Kita Dapat Tagihan Biasanya Kalau Sudah Kita Klik Subscribe Di sini Maka Otomatis Di bagian Sini Sudah Tidak Ada Di bagian Upgrade To Plus Ini Sudah Tidak Ada Dan Di sini Adalah Chat GPT Bisa Ada Pilihan Mau Menggunakan Chat GPT Yang Empat Atau Chat GPT Yang Tiga Diklima Karena Ada Pilihan Jadi Saat Kita Membuat Pilihan Chat GPT Yang Lebih Baru Diklik Yang Bagian Sana Maka Mungkin Keluarannya Berbeda Prom Yang Di Yang Singkat Option Yang Diasarkan Oleh Prom Kita Yang Kita Tuliskan Itu Berbeda Antara Chat GPT Tiga Dengan Chat GPT Tapi Tetap Aja Sebenarnya Mau Chat GPT Tiga Ataupun Tua Tetap Harus Kita Saring Juga Atau Kita Verifikasi Juga Yang Berkaitan Dengan Hasil Atau Keluaran Dari Chat GPT Oke Itu Dibagi Bapak Ibu Bisa Gunakan Yang Free Aja Dulu Oke Ada Pertanyaan Dari Bu Ana Tadi Untuk Pembuatan ATP Prom Nya Gimana Sebenarnya Cukup Kita Menuliskan Saja Tapi Kita Berikan Dulu Tadi CP Nya Saya Coba Ambil Yang Lain Selain IPAS Selain IPAS Misalnya Ada Misalnya Matematika Atau Misalnya Bahasa Yang Ini Capa Bahasa Indonesia Untuk Kelas Berapa Pasa A Untuk Kelaman Menyimak Nah Misalnya Pasa Tadi Menunjukkan Minat Pada Tuturan Yang Didengar Serta Mampu Komunikasi Ini Saya Copy Misalnya Ini Yang Saya Ambil Sebagai CP Nanti Di CDPT Ini Kita Kasihkan Prom Berikan 5 Tujuan Pembelajaran Dari Capaian Bisa Langsung Dikasih Biasanya Saya Kasih Penanda Bahwa Itu Adalah Satu Prase Atau Satu Alinan Tujuan Pembelajarannya Ini Pun Biasanya Dia Akan Desen Jangan Sampai Ada Penter Disini Nah Disini Peserta Didik Mengembangkan Kemampuan Peserta Didik Untuk Memahami Dengan Tepat Pesan Lisan Kemampuan Memahami Pesan Lisan Ini Kata Kemampuan Berkomunikasi Dengan Kemampuan Memahami Pesan Lisan Jadi Ini Prom Yang Bisa Digunakan Sebenarnya Prom Mudah Tapi Kalau Mau Lebih Spesifik Lagi Bisa Tapi Paling Tidak Dengan Prom Sederhana Ini Juga Bisa Menambah Pilihan Pilihan Dari Teks Tadi Atau Mau Menggunakan Yang Disini Yang Punyanya Pak Am Ini Sudah Tidak Menggunakan Prom Misalnya Mau Tadi Menggunakan TPA TP Ini Bisa Tinggal Tulis CPNya Lalu Jenjangnya Tadi Jenjangnya Tadi SD Kelas Fase A Fase A Itu Kelas 1 Jenjang Kelas 1 1 SD Ada Berapa TP Misalnya Tadi 4 TP Dia Langsung Membuat Seperti Ini Dia Nanti Langsung Membuat 4 TP Minat Terus Nanti Pesan Lisan Sebenarnya Sama Isinya Nanti Pesan Lisan Peningkatan Kemampuan Komunikasi Jadi Sebenarnya Mirip Jawaban-jawaban Yang diberikan Oleh Cet CP Karena Memang Sebenarnya Diambil Dari CP Yang Ada Yang Kita Berikan Informasi Awal Yang Kita Oke Nah Itu Tadi Apa Ininya Tadi Langkahnya Oke Sementara Mungkin itu Pertanyaan-pertanyaannya Tiga pertanyaan Tadi Pak Yang langkah Itu Sudah Sesuai Dengan Sintak Model Pembelajaran Inovatif Pertanyaan Untuk Yang Ini Tadi Yang Kita Untuk Kegiatan Pembelajaran Disini Misalnya Nah Ini Bisa Saja Nanti Pada Saat Ini Pada Saat Yang Kita Minta Berikan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Untuk Tujuan Pembelajaran Di Atas Ini Bisa Kita Tambahkan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Di Atas Sesuai Dengan Sintak Sintak Atau Langkah Pembelajaran Inovatif Kita Submit Lagi Nanti Dia Akan Memberikan Langkah-langkah Yang Nanti Sesuai Dengan Tadi Sintaks Pembelajaran Inovatif Tapi Kalau Sintaks Pembelajaran Inovatif Ini Dirasa Setelah Ini Kok Sintaksnya Beda Sintaksnya Penyajian Masalah Tentangan Eksplorasi Dan Penemuan Jadi Ada Engage Ada Explore Ada Explain Kalau Ternyata Sintaksnya Itu Beda Maka Sebelumnya Kita Kasih Pemahaman Dulu Kita Kasih Informasi Tentang Sintaks Pembelajaran Inovatif Jadi Disini Jadi Disini Nanti Bisa Saja Di Prom Ini Diawali Dengan Informasi Sintaks Pembelajaran Inovatif Adalah Sintaks Yang Dimulai Dari Blah 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 Nanti Baru Bawahnya Berikan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Untuk Di atas Sesuai Dengan Sintaks Pembelajaran Inovatif Kalau Ternyata Tidak Sesuai Oke Sementara Itu Untuk Yang pertanyaan Ada Pertanyaan Lagi Tadi Ada Yang Minta Ini Ada Yang Ngirimin Link Chat Ini Bukan Chat Kita Ini Oh Ya Ada Yang Sudah Login Tapi Verifikasi KWA Lama Ya Biasanya Verifikasinya Tergantung Dari Satu Koneksi Internet Yang Kedua Tergantung Dari Paket Kedimiliki Ya Biasanya Dia Tetap Harus Menyalarkan Paket Datanya Ada Untuk KWA Seperti Itu Kalau Misalnya Lama Terkirimnya Pakai Yang SMS Juga Bisa Ini Saya Contohkan Biasanya Tadi Saya Sudah Coba Lagi Lama Tidaknya Berkaitan Dengan Satu Ini Ya Apa Koneksi Internetnya Dan Juga Salah Satunya Adalah Nomornya Biasanya Karena Dia Akan Mengembalikan Nomornya Itu Dari Itu Oke Setara Itu Jadi Kalau Agak Lama Mohon Ditunggu Saja Semoga Cepat Karena Koneksinya Koneksi Lagi-lagi Tergantung Dari Koneksi Internet Dan Memang Kalau yang Free Ya Benar-benar Menyesuaikan Dengan Koneksi Internet Oke Nah Sementara Itu Jadi Bapak Ibu Bisa Apa Ya Tadi Bisa Menjabarkan Atau Bisa Melengkapi Ya Nah Ini Outline Yang Di awal Ini Outline Di awal Ini Sesuai Dengan CP Yang Bapak Ibu Inginkan Jadi Jangan Lupa Lihat dulu CP Apa Baru Berikan Pertanyaan Pertanyaan Kepada Si CP Itu Sehingga Nanti Dia Bisa Melengkapi Outline Yang Kita Mau Ya Ini Contohnya Disini Modul Ajar Ipas Kelas Lima Ini Bisa Tinggal Bapak Ibu Tulis Nah Ini Kalau Sudah Bapak Ibu Buat Di Google Docs Atau Di Word Bapak Ibu Sampai Ke Assessment Sini Paling Tidak Sampai Assessment Untuk Yang Lampiran Komponen Lampiran Ini Boleh Bapak Ibu Lekapi Boleh Juga Tidak Ini LKPD LKPD Ini Gimana Buatnya Sama Bisa Saja Nanti Diminta Kepada Si CETGPT Untuk Memberikan Contoh LKPD Tapi Biasanya Kalau LKPD Dia Tetap Memberikan Penjelasan Penjelasan Tetapi Tidak Memberikan Langsung LKPD Tapi Memberikan Penjelasan Oke Nah Kalau Ini Sudah Bapak Ibu Coba Dan Dicopypaster Kedalam Google Docs Bapak Ibu Atau Word Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Mengisi Daftar Hadirnya Ya kan Di SID Slash Hadir 082 Nah Ini Dan Mengumpulkan Ini Tadi Setelah Diisi Nanti Nanti Akan Ada Di Bagian Keduanya Bapak Ibu Bisa Juga Mengumpulkan Modul Ajar Yang Sudah Bapak Ibu Buat Tapi Tentukan Dulu Tentukan Dulu Tentukan Dulu Siapa yang Pembelajarannya Mau Apa Oke Baik Kalau Memang Bapak Ibu Mengisi Tanpa Tadi Modul Ajarnya Boleh Menyusul Juga Silahkan Oke Iya Gak apa-apa Isi dulu Ada yang Bertanya Ini Sudah isi Aksin Tapi Belum Modul Ajar Isi Ajar Dulu Nanti Apa Ya Tempat Pengumpulannya Tetap Menggunakan Link Daftar Hadir Ini Tetap Menggunakan Link Jadi Nanti Yang Mengumpulkan Tugas Dan Yang Hadir Sanya Itu Bisa Dilihat Dari Daftar Hadir Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Lagi Bapak Ibu Untuk Tugas Tadi Ya Untuk Dikirim Absensi Ya Dikirimkan Lagi Ya Nah Untuk ROM-nya Katanya Spesifik Ya Spesifiknya Itu Menyesuaikan Dengan Permintaan Cisa Jadi Ada Ada Ini adalah Kontennya Jadi Misalnya Kalau mau Buatkan Lima Tujuan Pembelajaran Itu Dia nanti Akan Menyesuaikan Dengan Lima Lima Tujuan Pembelajaran Dari Capaian Pembelajaran Ini Itu bisa menjadi Salah satu Prom-nya Kalau Mau Lebih kuat Lagi Lebih Bagus Lagi Kita Berikan Si Chat GPT Itu Apa Pengandaian Jadi Misalkan Misalkan Kamu Kamu Misalkan Kamu Sebagai Bisa Bisa Dipuliskan Kamu Sebagai Misalnya Guru TK Misalnya Kamu Sebagai Guru Power Buatkan Lima Tujuan Pembelajaran Dengan Capaian Pembelajaran Itu Bisa Lebih Spesifik Lagi Jadi Mungkin Output Yang Dihasilkan Itu Lebih Kepada Bahasa Guru TK Guru Paut Atau Guru Matematika Kelas Sepuluh Atau Guru Bahasa Indonesia Kelas Enam Itu Bisa Juga Akan Berbeda Bahasanya Atau Output Yang Dihasilkan Si Karena Kita Memberikan Pengandaian Dulu Oke Seperti itu Ya Sementara Kalau sambil praktek Lebih mudah Ya Dipaham Iya Betul Gak apa-apa Nanti Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu Bisa juga Melihat Tayangan Ulangnya Di Youtube Jadi nanti Bisa Bapak Ibu Cek lagi Di Youtube Kalau misalnya Tadi yang Tertinggal Serta Outline-nya Tadi juga Sudah kita Sampaikan Di situ Nanti Kalau misalnya Mau Melihat-lihat Lagi Boleh Dilihat Aja Di daftar Hadirnya Nanti Di situ Akan kami Tambahkan Tentang Outline-nya Jadi outline Itu adalah Apa Kesepakatan Kita untuk Membuat Tugasnya Mudah-mudahan Dipahami Dan bisa Bapak Ibu Lakukan Mudah-mudahan Itu bisa Oke Sementara Itu dari Saya Bu Ada pertanyaan Yang lain Bagaimana Bapak Ibu Yang bertanya Apakah sudah Bisa dipahami Atau mungkin Ada yang ingin Bertanya lagi Sebelum Acaranya Ditutup Oke Di daftar Tadi sudah Saya tambahkan Outline ya Nanti mungkin Bapak Ibu Yang Sudah Membuka Dan terhadir Nanti bisa Mengecek Outline Tapi ada di Halaman kedua Sebelum Sebelum Upload Bapak Ibu Bisa Men-skip Untuk uploadnya Dulu Sementara Nanti Yang Memang Sudah Mencoba Dan sudah Dapat Tadi satu Boleh langsung Di out Tapi kalau misalnya Saya Nanti Ncobanya besok Kita masih akan Ketemu lagi Nanti di tanggal 28 Untuk yang Bagian media Pelajaran Untuk media Pelajaran Kita akan Combine Tadi Cet Cipitin Ini Dengan Aplikasi Pembuat Media Pelajaran Misalnya Kita mau Membuat Media Pelajaran Tadi kan CP-nya Tentang Sistem Sistem Pernapasan Nanti berarti Media Pelajarannya Dari Modul Ajar Yang Sistem Pernapasan Tadi Untuk Kelas Lima Kita akan Buat Media Pelajarannya Bisa Berupa Bisa Video Bisa Berupa Ini Yang Lain Nanti Kita akan Coba Beberapa Aplikasi Yang Juga Berbasis Artificial Relations Yang memudahkan Kita Membuat Media Baik Isop Visual Gambar Ada Tiga Audio Video Sama Visual Gambar Ada Video Sama Audio Kalau audio Nanti bentuknya Adalah Narasi Kita akan Gunakan Tiga Aplikasi Berbasis Atau Berbantuan Artificial Intelligent Itu Namun Juga Tetap Menggunakan Chat GPT Ini Sebagai Sumbernya Atau Resource Dari Konten Yang ada Di chat GPT Kita akan Pindahkan Ke tiga Aplikasi Tersebut Untuk Membuat Media Pembelajaran Video Audio Ataupun Juga Gambar Visual Sementara Itu Aku Menuruh Jika Mudah-mudahan Informasi Ini Informasi Ini Aku Dan Kita Kampu Lagi Di Sisi Untuk Media Pembelajaran Terima kasih Pak Rizal Mungkin Bapak Ibu Sudah Paham Atau Nanti Bisa Lihat Ulang Rekamannya Di Youtube Nanti Dikirim Linknya Untuk Link Absen Juga Nanti Dikirim Di grup Bagaimana Pak Ya Baik Nanti Akan Di Share Di Untuk Link Video Youtube Bagaimana Sudah Cukup Kalau Tidak Ada Yang Perlu Dibahas Lagi Kita Bisa Akhirin Sesi Terima Kasih Bapak Ibu Yang Sudah Berkenan Hadir Dan Juga Berintraktif Dengan Kami Semoga Materi Ini Bisa Bermanfaat Bapak Ibu Dan Menambah Konten Yang Sudah Bapak Ibu Miliki Dan Menjadi Produk Nantinya Harapannya Menjadi Produk Bapak Ibu Untuk Menjadi Yang Bisa Digunakan Dalam Pembelajaran Sehari-hari Bapak Ibu Kurang Lebihnya Mohon maaf Dari Saya Terima Kasih Ibu Bapak Ibu Yang Hadir Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Pak Rizal Yang Sudah Memaparkan Mataharinya Atau Ilmunya Malam Ini Sungguh Sangat Luar Biasa Jadi Di Chat GPT Itu Apa Yang Akan Kita Buat Ya Tinggal Kita Masukkan Ke chat GPT Itu Maka Kan Keluar Baik Itu Langkah-langkahnya Ya Pak Ya Sesuai Apa Yang Kita Mau Buat Modul Seperti Apa Tentukan Capaian Pembelajarannya Seperti Itu Baiklah Terima Kasih Juga Kepada Semua Yang Peserta Yang Sudah Hadir Pada Malam Ini Menyempatkan Waktunya Saya Selaku Moderator Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Mohon Dimaafkan Mari Kita Tutup Kegiatan Malam Hari Ini Dengan Mengucap Lapad Hamdalah Alhamdulillah Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Wabarakatuh Terima